Morning! Setelah apa informasi dulu yuk? Bersama aku Sharon Marguerite di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar mengenai aturan perjalanan dalam negeri yang gak perlu lagi tes PCR dan antigen. Kemudian tentang German Open 2022 dan daftar negara tak bersahabat versi Rusia. Selain itu, woman crush everyday Angelina Jolie berangkat ke Yaman. Dalam rangka apa ya? Ini dia selengkapnya. Pengumuman, pengumuman. Kini, buat kamu yang pingin jalan-jalan dalam negeri pakai pesawat, udah resmi nih, gak perlu lagi tunjukin bukti PCR dan antigen. Kementerian Perhubungan resmi menekan aturan soal kewajiban bebas tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan udara yang sudah divaksin lengkap. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edara No. 21 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 dan mulai berlaku pada Selasa 8 Maret 2022. Ketentuan teknis ini merujuk pada terbitnya Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa COVID-19. Eits, tapi aturan itu cuma berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua atau vaksin booster ya. Nah, kalau kamu yang baru menerima vaksin dosis pertama atau bagi yang status kesehatan yang gak bisa vaksin, tetap kudu menyertakan tes COVID-19 hasil negatif nih. Sedangkan buat pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, dalam Surat Edaran No. 12 Tahun 2022, per 8 Maret, PPLN bisa memasuki wilayah Indonesia dengan menjalani karantina terpusat dan pemantauan kesehatan berdasarkan vaksinasi yang telah didapatkan. Penerima vaksin dosis pertama akan melakukan karantina 7x24 jam, sedangkan bagi yang sudah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga akan mendapat pantauan kesehatan 1x24 jam. Tapi, aturan ini gak berlaku untuk daerah Bali, Batam, dan Bintan, karena sudah mulai uji coba bebas karantina. Di sisi lain, pemerintah juga memberi izin bagi gelaran pertandingan olahraga bisa kembali dihadiri penonton. Lagi-lagi ada syaratnya, yaitu harus sudah vaksin booster dan menggunakan aplikasi peduli lindungi. Syarat kedua adalah kehadiran penonton tetap dibatasi kapasitasnya. Ini disesuaikan menurut level PPKM daerah yang menggelar pertandingan olahraga. Nah, kabarnya, hajatan Badminton Indonesia Masters dan Indonesia Open 2022 juga bakal diselenggarakan dengan dihadiri penonton. Tapi, berbagai pelonggaran ini tak lepas dari kontroversi karena pandemi COVID-19 belum sepenuhnya reda meskipun ada tren penurunan kasus. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, bilang, ibarat mata, tes COVID-19 baik PCR maupun rapid test antigen masih sangat penting dilakukan untuk mengetahui pergerakan virus. Ia juga bilang, agar pemerintah nggak terburu-buru menerapkan kebijakan ini sebab vaksinasi tetap nggak bisa menggantikan fungsi testing untuk melihat di mana virus berada. Duh, emang berisiko banget sih kalau kudu warawiri tapi minim tracing. Sambil tetap jaga prokes deh supaya nggak ada lonjakan kasus lagi. Rusia merilis daftar negara-negara yang melakukan tindakan tak bersahabat terhadap Rusia. Daftar itu dirilis pemerintah Rusia pada Senin 7 Maret 2022 waktu setempat. Negara-negara yang masuk ke dalam daftar itu disebut melakukan tindakan nggak bersahabat kepada Rusia, perusahaan, dan warga negaranya dengan memberikan sanksi terhadap Rusia setelah agresi Rusia ke Ukraina. Daftar itu disusun mengikuti keputusan Presiden pada 5 Maret 2022 tentang tata cara pemenuhan kewajiban kepada kreditor asing tertentu. Imbasnya, negara-negara yang masuk dalam daftar tersebut kudu mendapat izin khusus dari Komisi Pengendalian Investasi Asing untuk melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan dan individu di Rusia. Nggak hanya itu, baik negara, warga, atau perusahaan yang memiliki utang uang asing kepada kreditor asing dari daftar negara nggak bersahabat itu diperbolehkan bayar utang memakai mata uang Rusia rubel. Prosedur ini berlaku untuk pembayaran melebihi 10 juta rubel per bulan atau jumlah yang sama dalam mata uang asing. Tapi, nggak ada nama Indonesia kok dalam daftar negara tak bersahabat itu. Sebelumnya, Indonesia sempat absen dalam daftar negara yang mendukung draft resolusi Dewan Keamanan PBB agar Rusia menarik serangannya atas Ukraina. Namun, dalam voting berikutnya pada Sidang Majelis Umum PBB Sesi Khusus Darurat pada Rabu 2 Maret 2022, Indonesia akhirnya menyetujui resolusi PBB untuk meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina. Tapi, sampai saat ini sih, nggak ada sanksi apapun dari Indonesia ke negaranya Putin. Agresi Rusia ke Ukraina bikin Rusia mendapat rentetan sanksi dari berbagai negara dan perusahaan di dunia. Ini bikin Rusia jadi negara yang paling banyak kena sanksi. Menurut situs pemantau sanksi kastelum.ai, Moskow sudah dikenakan 2.778 sanksi dalam waktu kurang dari 2 pekan sejak 22 Februari 2022, dan total, udah ada 5.532 sanksi hingga saat ini. Yang terbaru, kantor akuntan Big Four seperti EY, Deloitte, KPMG, dan PWC memutuskan bisnis dengan Rusia dan Belarusia. Sementara perusahaan minyak asal Belanda Shell berencana menyetop pembelian minyak dan gas dari Rusia. Selain itu, sanksi juga terus dilancarkan oleh berbagai negara. Australia telah memberikan sanksi kepada 10 orang yang mempromosikan propaganda pro-Kremlin untuk melegitimasi invasi Rusia. Sementara Korea Selatan juga telah memutuskan transaksi dengan Bank Sentral Rusia dan melumpuhkan aset apapun yang dipegang oleh bank dalam bentuk won. Sedangkan Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat memberikan sanksi menyasar Crazy Rich Russians. Orang-orang ini dianggap menjadi bagian dari lingkaran Presiden Vladimir Putin. Duh, jangan sampai meluas deh perangnya. Kita doa ya, biar segera reda. Di tengah gencara perhatian publik terhadap invasi Rusia ke Ukraina, Angelina Jolie bertandang ke Yaman untuk memberi dukungan bagi pengungsi di sana. Angelina Jolie bertindak sebagai utusan UNHCR atau lembaga internasional yang menangani masalah pengungsi di bawah PBB untuk memberi dukungan bagi para pengungsi korban perang di Yaman pada Minggu 6 Harat 2022. Jolie bilang, warga Yaman juga membutuhkan perhatian internasional. Menurutnya, yang terjadi di Yaman merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan satu warga sipil tewas atau terluka setiap jam pada tahun 2022. Dari kunjungan itu, UNHCR berharap dapat menyoroti urgensi mobilisasi bantuan kemanusiaan di Yaman dan komitmen dunia untuk mengakhiri konflik. Konflik di Yaman telah bergulir sejak tahun 2014, bermula ketika pemberontak Houthi dari kelompok Syiah merebut sebagian besar negara itu dan memaksa pemerintah yang dipimpin oleh Abdrabhu Mansur Hadi turun dari kekuasaan. Pada tahun 2015, Arab Saudi bersama negara Arab Sunni lainnya campur tangan menopang pihak pemerintah untuk melawan pemberontak Houthi. Dugaan dukungan kekuatan asing seperti pasokan senjata dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Iran disebut memiliki peran signifikan bagi konflik tak berujung itu. Serangan udara koalisi terbaru Arab Saudi, Israel, dan Amerika Serikat terjadi pada selasa 21 Januari 2022 yang menghancurkan sejumlah fasilitas, menewaskan 70 orang, dan 130 orang lainnya mengalami luka-luka. Menurut laporan organisasi Save the Children, bulan Januari lalu merupakan bulan paling mematikan sejak eskalasi besar terakhir pada tahun 2018, di mana antara 6 Januari dan 2 Februari, lebih dari 200 orang dewasa dan 15 anak-anak tewas dengan total sebanyak 599 korban sipil. Angka ini hampir 3 kali rata-rata jumlah korban pada 2021. sebanyak 200 korban sipil. Pemboman dan blokade bikin Yaman jadi tempat krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Hampir 30 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, sedangkan 13 juta orang berada dalam bahaya kelaparan. Pada akhir tahun 2021, PBB melaporkan 377 ribu jiwa tewas buntut perang di Yaman. Di tengah situasi pandemi dan ketegangan Eropa, kejuaraan bulu tangkis German Open mulai dihelat. Hmm, ikut panas nggak ya kompetisinya? Kejuaraan German Open 2022 mulai digelar sejak 8 hingga 13 Maret 2022 di West Energy Sport Halle di Mulheim, Jerman. Dalam kejuaraan itu, ada 6 wakil Indonesia yakni Antoni Sini Sukaginting, Jonathan Christie, dan Cesar Hiren Rustavito. Ada juga pasangan ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, serta pasangan ganda campuran Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, dan Adnan Maulana, Michelle Christine Bandaso. Di hari pertama ada 3 wakil Indonesia yang berlagak di babak 32 besar. Pertandingan ini bawa kemenangan bagi tunggal putra Antoni Ginting ke-16 besar, setelah mengandaskan pebulu tangkis asal Spanyol, Pablo Abian, dengan skor 21-14 pada set 1 dan 23-21 pada set kedua. Lalu ganda campuran Adnan Michelle unggul 2 set langsung melawan pebulu tangkis asal India, Drov Kapila Gayatri Pulela, dengan skor 21-19. Sementara tunggal putra Cesar Rustavito kalah 2-1 melawan pebulu tangkis asal Hong Kong, Lee Chokyu. Di tengah invasi Rusia ke Ukraina, nasib buruk harus diterima pebulu tangkis asal Rusia yang menempati unggulan 7, yakni ganda putra Vladimir Ivanov, Ivan Sozonov, yang gagal bertanding di kejuaraan itu. Soalnya, Badminton World Federation atau BWF telah melarang atlet asal Rusia serta Belarusia bertanding di German Open 2022. Keputusan bertanggal 1 Maret 2022 itu mengikuti rekomendasi International Olympic Committee untuk menjaga integritas kompetisi dan pemain. Meskipun begitu, BWF kasih keringanan nih kepada beberapa pemain Rusia yang akan berkompetisi di dua turnamen buruk tangkis para internasional yang akan digelar di Spanyol. Ini karena para pemain sudah keburu tiba di lokasi lebih awal. Namun, para pemain akan bertanding sebagai atlet netral tanpa bendera atau lagu kebangsaan. Imbas perang sampai ke lapangan bulu tangkis nih. Semoga seperti yang udah-udah, gelenggang olahraga jadi ajang mempersatukan. Persaingan cukup di lapangan aja, jangan di medan perang. Sekian dulu update informasi dariku. Besok, Narasi Pagi akan kembali seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax